Korban, akhirnya memang selama ini ya, harus berhadapan dengan tembok yang sangat tinggi gitu ketika harus melaporkan kasusnya. Satu soal, kita masih kalau bicara soal kebijakan, kita tidak punya aturan hukum yang cukup komprehensif dan bisa mengakomodir kebutuhan korban. Selain kebijakan yang masih lacking gitu atau kurang, kita juga kesadaran masyarakat gitu ya, karena akibat kultur yang menempatkan korban kekerasan seksual terutama menjadi pihak yang merasa malu ketika dia mengalami itu ya. Jadi ada kecenderungan victim blaming juga kan di masyarakat, itulah pandangan yang masih subur gitu di negara kita gitu. Bahwa ya korban kekerasan seksual itu ini urusan aib, urusan yang disembunyikan rapat-rapat. Nah, lagi-lagi ini sama institusi pendidikan bermasalah gitu karena juga ada relasi kuasa, ini juga institusi negara juga bermasalah. Mereka nggak punya juga cukup tools dan juga orang-orang yang baik dan juga kebijakan gitu ya, yang bisa melindungi korban gitu. Jadi memang kesana-sini tuh kayak menemui jalan buntu semuanya korban akhirnya memang selama ini ya harus berhadapan dengan tembok yang sangat tinggi gitu ketika harus melaporkan kasusnya. Dan benar kau bilang ini influence dari patriarki gitu yang melihat bahwa ya memang ya pokoknya perempuan itu kan ya kalau dia jadi korban dan ya udah gitu loh nanti nggak cukup undang-undangnya pokoknya dikawin gitu ya. Terus ini kan ya mungkin dia salah sendiri gitu ya jadi korban disalahin kayak gitu. Hal-hal semacam itulah yang memang kita harus tahu konteksnya di Indonesia tidak terlalu banyak intervensi pendidikan kestaraan gender yang diberikan kepada laki-laki gitu. Nah kalau bicara soal pendidikan gender pun ya pesertanya training gender, training feminisme misalkan pesertanya kebanyakan perempuan. Nah saya pikir ini juga harus sudah mulai ya dikasih ruang-ruang agar teman-teman laki-laki ini juga belajar gitu ya. Ikut belajar dan mereka ikut pelatihannya selain untuk menjadi, selain menjadi ya campaigner gitu, allies yang baik terhadap gerakan perempuan. Tapi juga mereka nanti bisa mengubah narasinya gitu melalui, karena mereka hidup dan besar dengan kenyamanan yang diberikan oleh patriarki kan. Jadi itulah yang membuat mereka semestinya punya cara tersendiri untuk mendekati kelompok laki-laki ini gitu. Terus kita lihat bahwa ini udah gak cukup gitu ya, kita perlu banyak sekali kasus kekerasan seksual, ini kita perlu undang-undang yang bisa juga menjadi pelindung kita gitu. Untuk teman-teman gitu yang selama ini menjadi korban kekerasan seksual dan bukan hanya hukumannya sangat rendah, tapi mereka pun tidak dikasih penanganan pemulihan yang baik gitu. Nah itu kan harus dijamin oleh negara sebenarnya korban-korban ini. Nah itu tidak terlibungi juga. Nah itu basisnya kan dari situ ketika kita mau minta sesuatu agar negara intervensi dan memberikan dukungan terhadap korban.